Kampung KB 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 Kampung KB, 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 Keluarga Berencana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur Tadi namanya saya tidak bisa nulis Pak Karnadi, Kabit Kabang Provinsi Jawa Timur Bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Atau yang mewakili para asisten, para staff ahli, para kepala satuan kerja, pemerintah Kota Prabu Linggo yang hadir pada hari ini Yang tidak hadir segera datang menuju ke sini Karena ini wajib dihadiri memang seluruh kepala satuan kerja Khususnya kepala satuan kerja DP3AKB dan seluruh jajaran DP3AKB Para camat, para lurah sekota Prabu Linggo Para kader Timurak PKK atau yang makili Kota Prabu Linggo Dan Ketua Timurak PKK Kecamatan Kelurahan Sekota Prabu Linggo Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan Puji syukur Alhamdulillah Kita panjatkan gadirat Allah SWT Tuhan yang maisa Bahwasannya kita masih diberi rahmat dan hidayah Sehingga bisa berkumpul bersilat rohim Di acara Ajang Wadul Cangkruan Dinas Kominfo Pada hari ini bekerjasama dengan DP3AKB Dalam rangka peresmian kampung KB Dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam selalu terlimpahkan pada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan seluruh kelari dan sahabatnya Mudah-mudahan kita mendapat sahabatnya Amin Senyampang masih bulan sawal Saya sampaikan Minal Aydin Walwa Aydin Takoblallahu minna wa aminkum Selamat Hari Raya Idil Fitri 1438 Mohon maaf lahir dan batin Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya Khususnya warga Pakistaji Yang hadir pada hari ini ya Ibu-ibu terutama ibu-ibu peserta KB kira-kira Yang di belakang Ada ibu-ibu peserta KB yang dari Pakistaji Coba angkat tangan Kader saja ini yang datang Kader saja Ya kader KB itu Di kota Perbelinggo ada 19 Diwakili satu kader oleh PLKB ya PLKB-nya itu Dua kelurahan Satu PLKB Kemudian sudah disediakan juga Dalam rangka operasional Mobile Yaitu sepeda motor Yang masih baru Crash insya Allah Kan gitu ya 2016 pengadaan baru Yang lama sudah Banyak yang rusak 2016 ya Pak ya 2015 Ini mudah-mudahan memberikan Apa ya Semangat Motivasi kepada seluruh PLKB Yang harus Tidak boleh berhenti Semangatnya Dalam rangka Mensosialisasikan Keluarga berencana Kepada Warganya Kepada warga masyarakat Di kelurahannya Ya sebagai kader Sebagai PLKB Betugas lapangan Ya Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Juga pada hari ini Besok insya Allah Saya berangkat Tanggal 15 Hari Keluarga nasional Di Lampung Saya harus hadir Ini sudah tidak menemukan Tempat menginap Semua diboking Oleh pusat Dan provinsi Berubut katanya Ini Pak Kabit Yang di sebelah saya Saya nemu Homestay Atau mes Mes PTPN Ya satu Mes ini Berisi 7 kamar Katanya gitu Kepala SKPD Yang mau ikut Monggo silahkan Mendaftar Waduh Melu KB Kader Kalau bisa diajak Ya Pak Sukam ya Ya Jadi Gantian saja Kalau ada lagi Kan pindah Malian Kota Propolinggon Budal KB Ya paling tidak Tiga Tiga yang diajak Kadernya Ya Oh gitu Yang tingkat provinsi Belum Katanya ada di Ponorogo Itu nanti Tiga lagi Atau lebih Yang di Ponorogo Sepuluh Kadernya diajak Seneng ya Di Ponorogo Insya Allah Disiapkan Kalau sepuluh itu Pakai kendaraan Apa ya Hiis boleh Jangan Bisa Kebanyakan Yaitu Bapak Ibu sekalian Dalam Menyemangati Ya Biar tidak Pegel KB Biar tidak Mangkel KB Waduh Insya Allah Semuanya Dengan tulis ikhlas Bekerja Gitu ya Tulis ikhlas Sampai Dular dalam Ibu-ibu Terutama BLKB Para kader Ini bekerja Ya Bapak Ibu Sekalian Yang saya hormati Saya akan Meluruskan Bahwasannya Yang disampaikan oleh Pak KB Dari provinsi Tadi Bahwasannya Kita sudah Three in one Atau sekarang Sudah all in one Antara Dinas Kependudukan Dengan Keluarga Berencana Dengan Kementerian Agama Yang ada di Kota Probolinggo Dalam rangka Perkawinan Ini harus Ya Online Sampai dengan Bayi lahir Itu dengan Puskesmas Ya Dengan Klinik Klinik Kebedanan Melahirkan Itu sudah Kami serai Akte Kelahiran Yang insya Allah Sudah sangat Online Bisa langsung Dicetak Dan Bayi lahir Pulang Pulang Dari Rumah Sakit Dari Rumah Bidan Dari Klinik Itu sudah Membawa Akte lahir Sampai Dengan Kemarin Ada Launching Ucapan Selamat Ucapan selamat Oh iya Ucapan selamat Pesan-pesan KB Ucapan terima kasih Selamat Telah Kelahiran Ke satu Dua Kita lupa Kalau bisa Jadi All in one Sudah Kita laksanakan Bekerjasama Dengan Dinas Kependudukan Kalau disini Memang bisa Karena KB dengan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Jadi Satu Kemudian Kependudukan Dengan Catatan Sipil Ini Sudah Bekerjasama Sampai Dengan Kemarin Dengan Kementerian Agama Kota Propolinggo Ya Bapak Ibu Sekalian Yang saya Hormati Kemarin Juga Saya Mendapatkan Pastika Parahita Dari Kementerian Kesehatan Dalam Rangka Kawasan Tanpa Rokok Ini Kepala SKPD Saya Ini Insya Allah 100% Masih ada Yang masih Merokok Apa 50% Ayo Ayo Ngaku Insya Allah Yang datang Sekarang Ini kan Bibirnya Tidak ada Yang hitam Jadi Tidak ada Yang merokok Ini Indikator Sudah Nampak Jadi Kami dapat Nominasi Kemudian Dapat Penilaian Masuk Nominasi Kemudian Dapat Karena Kategori Satu Itu Betul-betul Yang sudah Mengimplementasikan Kita Dapat Kategori Dua Pastika Parahita Ini Yang Kategori Satu Itu Namanya Pastika Parama Kita Masuk Di Kategori Dua Yang Mudah-mudahan Kita Kalau sudah Sampai Mengimplementasikan KTR Kawasan Tanpa Rokok Ini Sampai Keseluruh Kantor Kantor Pemerintah Suasa Sekolahan Sampai Dengan Puskesmas Ini Melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok Sampai Dengan Semua Penduduk Insya Allah Tidak Tidak Kami Cari 100% Paling Tidak 40% Itu Sudah Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Kawasannya Itu Tanpa Rokok Kami Akan Dinaikkan Kategori 1 Ya Ini Dalam Rangka Menyelamatkan Generasi Penerus Ya Anak-anak Harus Terbebas Dari Asap Rokok Sampai Dengan Menjadi Rokok Aktif Ini Bapaknya Kalau Rokok Ini Bukan Bapaknya Yang Aktif Adalah Keluarga Di Sampai Dengan Ibunya Anaknya Yang Rokok Aktif Ini Supaya Diselamatkan Kemarin Apa Sambutannya Dari Ibu Menteri Kesehatan Mewakili Bapak Presiden Bahasanya Apa Ayo Kita Kendalikan Ya Merokok Ini Sampai Dengan Bagaimana Ketua Aliansi Kota Kabupaten Bupati Dan Wali Kota Se-Indonesia Menyampaikan Bahwa Memang Kebutuhan Rokok Di Indonesia Itu Pertahun Adalah 330.000 Ton Padahal Petani Tembako Itu Hanya 190 Ton Hasil Petani Tembako Hasil Tembako Yang Dihasilkan Oleh Para Petani Sehingga Sisanya Adalah Kita Mengimport Ini Yang Diharapkan Adalah Jangan Sampai Kita Indonesia Ini Mengimport Tembako Karena Memang Sudah Bukan Diprediksi Memang Sudah Kenyataan Pemakai Rokok Itu Adalah Banyak Ini Tidak Akan Bisa Dikendalikan Atau Sampai Dengan Dibasmi Tidak Boleh Merokok Ini Malah Nanti Malah Apa Ya Berontak Ini Harus Kita Layani Terus Tapi Tetap Kita Harus Mensosialisasikan Sampai Dengan Pengendalian Dan Implementasinya Dimulai Dari kantor Pemerintah Ya Oleh Para Karyawan Karyawati Pegawai Negeri Sipil Itu ya Bapak Ibu Sekalian Yang saya Hormati Juga Kita Akan Mendapatkan Mudah-mudahan Karena Saya Sudah Paparan Yaitu Pas Nirwasita Tantra Award 2017 Ya Mudah-mudahan Kita Dapat Ya Doakan Bapak Ibu Amin Karena Saya Sudah Paparan Nirwasita Tantra Ini 2017 Tahun Kemarin Kita Mendapatkan SLHD Itu Rengkeng 5 Provinsi Jawa Timur Tahun Ini Dimajukan oleh Provinsi Jawa Timur Ke Nasional Untuk Mengikuti Nirwasita Tantra Itu Ya Mudah-mudahan Dapat Dan Ini Saya Pesan-pesan Barangkali Dengan DP3 AKB Ayo Majukan Yang Namanya UP2K Ini Kader-kader Kerti Apa Enggak UP2KA UP2K PKK Ada Kemudian P3EL Ini Ya Koperasi-koperasi Saya kira Memberikan Dana Bergulir Yang Harus Bergulir Ini Kan Harus Apa Ya Diberikan Modal Untuk Usaha Bagi Para Peserta Akseptor Ini Harus Ada Apa Pendampingan Dari Kader KB Sampai Dengan BLKB Majukan Namanya Ibu-ibu Peserta KB Itu Mengelompok Ya Mengelompok Memajukan Ekonominya Kita Beri Modal Usaha Ini Modal Usaha Harus Berputar Harus Kembali Dengan Kelompok-kelompok Peserta KB Yang Lain Ya Siapa Tahu Dengan Usaha Usahanya Itu Bisa Memajukan Perekonomian Ya Ekonominya Sendiri Termasuk Juga Adalah Perekonomian Daripada Kota Propolingko Khususnya Perekonomian Indonesia Umumnya Itu Ya Titip saya Mudah-mudahan Ini bisa Dimajukan Lagi Dihidupkan Lagi Ya Usaha Pengembangan Perempuan Yang Ada Usaha Terutama Adalah Peserta KB Ini Kayaknya Kepala Dinas P3A KB Belum Paham Dengan Ini Ya Kelihatan Kok Diem Aja Mulai Tadi Ya Ini Masih Baru Masih Geres Yang Sekarang Ini Yaitu Pak Sukam Ini Yaitu Masih Tiga Hari Yang Lalu Saya Lantik Untuk Masih Anget Ya Mudah-mudahan Tidak Anget Ngetayayam Ya Berikutnya Tadi Disampaikan Tentang Penduduk Ini Indonesia Sudah Sudah Sangat Apa Ya Tidak Imbang Dengan Ekonomi Yang Ada Dengan Kelahiran Yang Tidak Terkendali Atau Baby Boom Ya Meledaknya Kelahiran Bayi Ini Tidak Imbang Dengan Ekonomi Yang Ada Kalau Di Cina Meskipun Penduduknya Itu Besar 1,3 Ini Cina Itu Sangat Maju Tidak Ada Yang Namanya Kota Itu Seperti Probolinggo Kota Kecil Itu Kayak Surabaya Kalau Di Cina Seperti Itu Sama Dengan Industri Rumah Tangga Itu HP Apalagi Tas Sipil Masa Pucuk Kuku Penggawannya Penduduk Itu Di Cina Seperti Itu Makanya Kan Maju Daripada India Sangat Mundur Sekali Di Kurang Sekali Ekonominya Itu Masih Rendah Loh Apa Mbak 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 Itu Loh Dek Bik Ke Jalan Ya Tidak Punya Rumah Masak Itu Ada Di Bau Jalan Ya Campur Dengan Embek Dengan Apa Guguk Loh Apa Guguk Sampai Dengan Babi Campur Dengan Masak Dengan Mbak Mbak Ya Tidak Direken Sama Pemerintah Mudah Mudah Di Indonesia Tidak Ada Amin Sampai Dengan Di Pro Bolingko Tidak Ada Amin Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Diharapkan Juga Kelompok Kelompok PKH Ini Harus Memperhatikan Dengan Kesehatan Bayinya Anaknya Sampai Dengan Kalau Bisa PKH Itu Diberikan Pada Yang Sudah Masuk Database Miskin Kemudian Anaknya Dua Saja PKH Mana Dina Sosial Dina Sosial Entak Siapa Dina Sosial Pak Jen Pak Jen Berlari Kedemangan Bangkit Kalau Kanigeran Cengli Cengli Itu Kenceng Dan Lincah Kalau Wana Seng Jaromi Bermu Lali Lonek Kedupo Entek Kau Sian Turun Gawi Ya Itu Ya Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Barangkali Demikian Mudah Mudahan Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Kepala Dinas P3 P3 AKB Ini Mancep Gitu Ya Dipikiran Ibu Ibu Terutama Kader PLKB Dan Ibu Ibu PKK Coba Ibu Ibu PKK Sekota Ayo Ibu Ibu PKK Yang Kota Yang Kota Ayo Yang Kota Mana Lo Tek Pisen PKK Sengkota Gak Onok Malahan Buset Bu Asisten Nggak ada Oh kecamatan Saja Oh kecamatan Mayangan Mayangan Eh Situ Ya Satu Satu Terus Kanegaran Jajari Mana Nek Pernas Oh itu Terus Satunya Dari Kedupok Kalau kecamatan Pas Kelurahannya Yang ada di kecamatan Mayangan Coba Lurahnya 6 Lurahnya Lurahnya Eh Nek Loro Eh Teluh Coba Saya Angkat tangannya Dari Mayangan Lurahnya Kono Nek Lima Ya Si Loro Teluh Seng Lian Lali Ya Ada Tadi Muntuk Muntuk Iku Lali Seng Gak Teko Lali Nemen Yang Wona Coba Satu Dua Tiga Empat Loh Nek Papat Loh Pak Seng Loro Nang Di Kedemangan Si Ciloro Teluh Papat Seng Loro Nang Di Kedup Ciloro Lek Loro Pisan Teluh Seng Teluh Empat Nek Buri Lepo Iku Mencar Kondak Kompat Ya Kemudian Kanigaran Belum Ya Nih PKK Kanigaran Nek Situ Loro Loh Nek Loro Pak Camat Nek Loro Pak Cama Seng Teng Teng Perjalanan Ya Oper Nek Waya Kumpul Kumpul Gini Nih Kan Masa E Tadi Malem Gitu Ya Isu Isu Sarapan Terus Budal Bapak Kok Kenceng Nges Terlalu Kenceng Sampai Nabrak Tembok Kari Loro Loro Seng Teng Ya Itu Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang Sermati Juga Yang Namanya Kepala SKPD Loh Kena Dihitung Itu Ngambil Jari Loro Teluh Papat Limoh Nempit Padahal Seket Iya Padahal Seket Petang Pulau Teluh Seng Sepuluh Kira 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 Seng Petang Pulau Turu Ngorok Itu Bapak Ibu Sekalian Guyon Loh Nesu Loh Loh Lurah Nya Dihitung Di Absen Ayo Pak Lurah Seng Teng Kecamatan Mayangan Anak Lima Si Loro Teluh Papat Oh Nek Nenek Ibu Teko Papat Bapak Teko Papat Iya Jadi Ojek Ada Perempuan Satu Lurah Mayangan Bapaknya Nggak Ikut Iya Kalau Ibunya Yang Jadi Lurah Bapak Nggak Usah Melu Atau Nanti Ibu Ibu Dharma Wanita Bapak Jadi Dharma Gandul Dari Kecamatan Kanigaran Jawab Pak Lurah Bener Oh Papat Lima Semua Kelurahan Jadi Tidak Ada Angkaran ADD Iya Nggak Ada Angkaran ADD Dari Pusat Kalau Desa Iya Cuma Desa Saja Yang Dapat Seperti Kabupaten Robolinggo Itu Ada Kota Empat Ya Kalau Nggak Salah Lima Nggak Dapat Yang Kelurahan Yang Desa Dapat Ya Itu Yang Bisa Sesampaikan Mudah-mudahan Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera Bisa Kita Capek Atau Tadi Yang Disampaikan Kepala Dinas Adalah PP KKBPK Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Berencana Sejahtera Mudah-mudahan Bisa Tercapai Di Kota Robolinggo Amin Semua Keluarga Keluarga Di Kota Berbelinggo Punya Anak Dua Saja Cukup Bahagia Sejahtera Daripada Anak Banyak Tidak Bahagia Tidak Sejahtera Karena Kan Butuh Dengan Anggaran Atau Pendapatan Yang Lebih Banyak Kalau Anak Dua Satu Hari Satu Kilo Cukup Kalau Anak Nya Empat Tidak Cukup Perlu Dua Kilo Ini Kalau Pas-pasan Pegawai Negeri Pas-pasan Emah Sama Berkenan Ibu Wali Kota Didampingi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan Kepala DP3AKB Kota Probolinggo Terima kasih Tidak 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 Tidak